Sinetron Stripping Pas benar di saat Wisnu butuh banyak uang untuk biaya pernikahannya, dia pun mendapatkan sinetron stripping yang bertahan lama di layar kaca. Namun di sisi lain, apakah konsentrasinya dalam menyiapkan pernikahannya tidak terganggu oleh jadwal padatnya syuting sinetron stripping yang dibintangnya tersebut? Kalau dibilang terganggu, enggak juga ya. Karena apa? Karena satu, saya sudah memang pakai WU untuk pernikahan saya. Terus kedua, sinetron stripping memang walaupun stripping, saya juga kadang-kadang memang kalau misalnya ada waktu-waktu yang saya misalnya ada meeting untuk keluarga untuk seorang pernikahan, saya minta izin dulu. Tapi Alhamdulillah diizinkan. Keterlibatan teku Wisnu dalam sinetron stripping memang bukanlah yang pertama. Namun kali ini tentu terasa sangat berarti buat Wisnu yang sedang membutuhkan banyak dana untuk membiayai pernikahannya dengan sisi. Dibilang kejar setoran, gimana ya? Ya gini aja, Alhamdulillah maksudnya saya sekarang masih syuting, Alhamdulillah diberi kesempatan untuk syuting di sinetron yang tidak santang. Jadi sinetron masih berjalan, jadi ya pemasukan juga berjalan juga gitu. Alhamdulillah lah, maksudnya banyak dibantu, dalam arti banyak diberi rezeki sama Allah gitu. Jadi ya, jalan. Wisnu dan Shirin akan naik ke pelaminan pada 17 November mendatang. Keduanya sudah melakukan foto pre-wedding belum lama ini. Namun, meski hari pernikahannya tak lebih dari sebulan lagi, ternyata keduanya belum menyebarkan undangan. Untuk pernikahan dan resepsinya nanti, Wisnu memilih untuk digelar secara indoor, bukan outdoor. Wisnu tak berminat untuk menggelar resepsi di luar ruangan karena takut dikacaukan oleh cuaca yang tak bersahabat. Saya pilih indoor karena melihat berbagai kemungkinan ya. Karena takutnya waktu itu pernah ada pernikahan outdoor tapi hujan. Kasian tamu-tamunya nanti kalau takutnya kan nggak nyaman karena hujan ya. Mungkin bisa jadi nggak datang gitu karena hujan gitu. Jadi saya pilih indoor, yang sederhana aja. Tapi yang paling penting, khidmatnya dalam arti ketika hijab kabulnya penuh ketenangan, saya juga hijab kabulnya juga insya Allah lancar. Tegu Wisnu sudah siap mengakhiri masa lajangnya di usia ke-28 tahun, sementara Shirin saat ini baru berusia 21 tahun. Usia Shirin Sungkar terbilang masih sangat muda. Dan rupanya ia mengikuti jejak kakaknya Saskia Sungkar yang juga menikah di saat usianya baru 21 tahun. Saat Shirin masih berusia 19 tahun, Wisnu sebenarnya sudah mengajak Shirin menikah. Namun saat itu Shirin Sungkar merasa belum siap. Sekarang Wisnu yakin kalau Shirin sudah siap untuk mengakhiri masa lajangnya meski usianya masih sangat muda. Shirin juga insya Allah siap ya. Mungkin banyak orang yang bertanya gitu, Shirin di umur 21 apakah sudah siap. Tapi sebenarnya dari umur dia 19, saya sudah bilang kalau saya ingin kejenjang pernikahan dalam arah, saya serius gitu. Dan dia bilang, oh kalau aku umur 19 aku belum siap. Nah waktu dia umur 27-21, dia bilang sama saya, aku kayak udah siap gitu. Ya udah, kalau udah siap ya bagus. Bagi sebagian perempuan masa kini, usia 21 mungkin dianggap terlalu muda untuk menikah. Namun di mata Wisnu, Shirin justru menunjukkan kedewasaan yang melebihi umurnya. Meski terlihat manja, namun Shirin sangat jauh dari sifat kekanak-kanakan. Kalau dibilang Childish, ya apa ya, di umur dia yang baru 21, dia termasuk perempuan yang dewasa kalau menurut saya. Dia perempuan yang cukup dewasa, dan dia banyak belajar, banyak hal yang baru, yang positif, yang dia pelajari juga ya. Dan kalau Childish ya wajar lah. Ketika kita bersama-pesangan kita, kadang-kadang kita bersifat Childish, masih dalam arti manja gitu ya. Saya aja yang umur 28 masih manja juga gitu. Jadi, yang penting tahu tempat lah. Kalau misalnya di tempatnya memang harus serius, ya serius. Tapi kalau misalnya kita bisa menjadi sosok yang manja, ya kenapa? Kalau saya ditutupi-tutupi. Dengan usia yang masih sangat muda, tentu saja karir Shirin di dunia hiburan masih sangat panjang. Tuku Wisnu juga tak berniat membuat Shirin pensiun dini dari dunia hiburan. Setelah menikah, Wisnu berjanji akan tetap memberi keleluasaan kepada Shirin untuk melanjutkan karirnya. Hanya saja tentu tak bisa sebebas dulu lagi, apalagi jika kelak keduanya sudah diberikan nomongan. Kalau Shirin sejauh ini, tetap berkarya ya. Kalau dia mau berkarya, silahkan. Tapi memang saya bilang, kalau misalnya ketika sudah menikah, nomor satu prioritas utamanya adalah keluarga. Apalagi nanti kalau sudah punya anak. Tapi ya, untuk sejauh ini, kalau misalnya tidak ada kesulitan apapun, silahkan mau syuting. Tapi ya, tahu batasan ini. Tahu batasan untuk syuting. Tapi ya, dia ngerimik. Insya Allah sih, dan apalagi kalau sudah punya anak, dia bilang sendiri, aku akan menguasai anak. Sekitar tiga minggu lagi, Tegu Wisnu dan Shiren Sungkar akan meresmikan cinta mereka. Waktu yang tidak lama lagi tentunya, untuk sebuah hajatan besar pernikahan. Tapi pesinetron berdarah Aceh itu, masih juga disibukkan dengan sejumlah kegiatan, jelang hari bersejarah dalam hidupnya. Bukan berarti tidak peduli, tapi segala persiapan pernikahan bisa terkedali. Pasalnya, hampir semua persiapan untuk menggelar penyatuan cinta mereka, telah rampung dikerjakan. Hanya tinggal baju yang akan digunakan, untuk akad pernikahan, resepsi, serta undangan saja, yang masih terus diburu pengerjaannya. Persiapan sudah hampir 100% selesai. Ya, sudah. Paling soal ya nanti tinggal baju untuk dipernikahannya, akadnya, sama undangan paling, sudah itu saja. Yang gedung segala-manya, insya Allah sudah selesai. Tidak ada menemui kesulitan, dalam arti urusan schedule, ngurusin pernikahan, sama syuting, sama kerja. Paling nanti untuk hari, minus berapa, mungkin tiga hari sebelumnya, saya minta izin untuk lindur, karena sudah mendekati hari H ya, sama setelah nikah, nanti juga saya minta izin berapa hari lah. Rencananya, pasangan ini akan melangsungkan proses akad nikah, dengan nuansa adat khas tanah rencong Aceh. Dan sebelum hari pernikahan itu tiba, calon pengantin wanita, rupanya juga menjalani tradisi pingitan. Dan ketika persiapan acara telah rampung dikerjakan, bagaimana pula dengan kesiapan mental, teku Wisnu sendiri? Insya Allah, kalau akad pakai adat Aceh, jadi kita juga ditunjukkan, kalau saya kan sudah tahu, sudah tahu tentang adat Aceh gitu ya, kalau Shiren dari keluarganya juga, perlu tahu gambarannya seperti apa. Banyak di bilang, kalau misalnya mau nikah, dibilang stres lah, nanti inilah, ini segala macam lah, bertengkar lah, atau apalah. Tapi alhamdulillah, yang saya rasakan sama Shiren, yang ada, gak ada hal-hal seperti itu, kalau berditingin. Saya juga kurang tahu deh, dua minggu ya? Bener gak sih dua minggu? Enggak tahu, beda-beda. Beda-beda ya? Terima kasih telah menonton!